Rendah hati atau humility, bahasa Arab, tawadu, adalah sebuah sikap menyadari keterbatasan kemampuan diri. Sehingga seseorang tidak merasa angkuh dan sombong. Apabila pengakuan tawadu tidak ada dalam diri dari rasa tinggi hati, berarti ia lemah. Kesombongan tidak lenyap dari seseorang, kecuali dengan adanya kelemahan. Adanya kelemahan tidak memerlukan pengakuan, karena ada dalam dirinya, maka tawadu yang diakui oleh orang itu jelas tidak dapat menghilangkan adanya kesombongan. Bersikap rendah hati kepada orang lain merupakan salah satu tuntunan ajaran pokok dalam Islam. Nabi Muhammad telah memberi contoh sikap tawadu dalam menjalani kehidupan bermasyarakat dan bersosial di lingkungan. Ketika berinteraksi, Nabi selalu mengedepankan sikap rendah hati kepada siapapun tanpa memandang status sosial, golongan, dan ras. Sebab hal tersebut merupakan perintah Allah kepada nabinya. Ada banyak ayat yang membahas tentang perintah Allah agar berlaku rendah hati kepada semua manusia. Pertama, perintah untuk lemah lembut kepada orang lain. Jika berlaku angkuh dan keras hati, miscaya mereka, para pengikutnya, akan berpaling. Maka berkat rahmat Allah, engkau Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Quran Surat Ali Imran 159 Kedua, larangan untuk berlaku sombong dan membanggakan diri. Dan janganlah engkau berjalan di bumi ini dengan sombong, karena sesungguhnya engkau tidak akan dapat menembus bumi dan tidak akan mampu menjulang setinggi gunung. Quran Surat Al-Isra 37 Ketiga, larangan merendahkan orang lain dengan memalingkan wajah. Dan janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia, karena sombong, dan janganlah berjalan di bumi dengan angkuh. Sungguh, Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Quran Surat Luqman 18 Syekh Nawawi Al-Bantani dalam karyanya Nasai Al-Ibat, Nasihat-Nasihat kepada para hamba, menjelaskan dengan menukil ungkapan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Radiyalohuan, sebagaimana berikut. Jika kamu bertemu salah seorang, maka pandanglah bahwa dia memiliki keutamaan dibandingkan dirimu, dan tanamkan dalam hatimu. Katakan bahwa, bisa jadi menurut Allah dia lebih baik dan lebih tinggi derajatnya dibandingkan diri sendiri. Jika melihat orang yang lebih muda, maka katakan bahwa dia tidak belum melakukan dosa kepada Allah, sementara saya telah melakukan dosa kepadanya, maka tidak dapat dibantah lagi bahwa dia lebih baik daripada saya. Jika melihat orang yang lebih tua umurnya, maka katakan bahwa dia telah lebih dulu beribadah kepada Allah dibandingkan saya. Jika melihat orang alim, maka katakan bahwa dia telah berkonstribusi dengan ilmunya, sedang saya belum mampu melakukannya, dan dia mendapatkan apa yang belum saya capai, dan mengetahui apa yang tidak saya ketahui, dan dia mengamalkan ilmunya. Jika melihat orang bodoh, maka katakan bahwa dia melakukan dosa kepada Allah, karena kebodohannya, sementara saya melakukan dosa dalam keadaan sadar, saya tidak tahu bagaimana kelak saya berakhir, atau bagaimana dia berakhir. Jika melihat orang kafir, maka katakan saya tidak tahu barangkali ia masuk Islam, dan berakhir dengan amal yang baik, dan barangkali saya jadi kafir dan berakhir dengan amal yang buruk.